Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Jagunasa Putra Kembali lagi kali ini Saya doakan kepada kalian yang sudah nonton dan sudah subscribe Apalagi semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi keselamatan Dan rezekinya selalu ditambahkan yang halal dan barokah Kembali lagi kali ini saya akan membahas sebuah produk kembali dari Nature Hike Nature Hike Sebuah aluminium mini folding table Aluminium mini folding table Atau meja lipat Meja lipat mini Nah ini untuk barangnya Masih dibungkus di dus Nanti kita unboxing Seperti apa isi di dalamnya Kita lihat satu-satu Untuk serinya Nature Hike NH17Z001L NH17Z001L Ini untuk produknya ya Ini untuk bagian depannya Ini ada logo Nature Hike nya Kemudian disini ada tulisannya Ya Untuk bagian depannya Kemudian untuk bagian belakang ada Ada logo-logo barcode sebelah kiri sini Ya Dan keterangan-keterangannya Kemudian untuk sebelah kanannya ada gambar Cara penggunaan atau cara pemasangan lah Seperti ini ya Langsung saja kita buka Untuk barangnya Nature Hike Aluminium Mini Folding Table Ya Kita keluarkan Nah Seperti ini ya Ini untuk Barangnya yang di plastik Oke Ini ada yang jatuh nih Nah gapapa Nanti Kita buka Ini untuk besi kita simpan di pinggir dulu Kemudian ini masih di plastik ya Plastiknya kebal sekali Kita buka dari sebelah Sebelah sini Nah seperti ini ya Oke Kita buka Untuk plastiknya tidak ada apa-apa ya Ini tidak ada logo atau Barcode Nah Ini kita dapat Mejanya Dibungkus Sama tas ya Ini tasnya bagus sekali Ini tasnya seperti ini Dari bahan Apa ini ya Agak kasar Tapi bagus Kuat sih Kuat ini untuk bahannya Terus menggunakan tali Seperti ini Dan ini ada Ada Ininya ya Ada merknya ya Dari Nature Hike nya Kemudian untuk bagian depan Ini ada logo Nature Hike Ada logo Nature Hike nya Kemudian ada gambar mejanya Dan keterangan-keterangan Ya Untuk bagian belakangnya kosong Tidak ada apapun Kita buka Untuk mejanya Wah penasaran nih Seperti apa bagian dalamnya Nah Ini dia Di dalamnya kita dapat Ada dua ya Nah Seperti ini Ini dalamnya kosong Ya udah habis Nah ini untuk bagian tasnya Di dalamnya ada dua Sekat ya Ada dua bagian Untuk kiri dan kanan Mungkin Ini nanti Bisa disimpan Sebelah kirinya Mejanya Sebelah kanan Untuk tiangnya Kita simpan dulu Untuk Tiangnya Kemudian kita dapat Ini Ini ada Jatuh juga Ini kita dapat Panduan Buku-buku Dan stiker Ya Dapat dari Nature Hike nya Yang jatuh Kayaknya stikernya juga Ya Ini untuk Stiker dan buku-buku Kemudian ini kita dapat Dua Tiangnya Ini untuk Bahannya sendiri Untuk tiangnya ini terbuat dari stainless ya kemudian untuk untuk si mejanya terbuat dari aluminium ini masih dibungkus agar tidak lecet kayaknya ya kita buka saja ternyata-ternyata peng-peng-peng nah ini mejanya kita dapat dua dua bagian ya ini untuk bagian satu yang ini untuk bagian kedua nah ini kita simpan dulu susahnya ribet banget nih kita simpan kemudian ini untuk bagian mejanya ada dua bagiannya untuk ukurannya ketika terlipat seperti ini ya masih belum kita pasang ukurannya ini 15 kali ini 15 ya 15 kesini kali 35 ya jadi dari dari ujung kiri ke kanan ini panjangnya adalah 35 cm ya ketika terlipat seperti ini kan nanti dimasukin ke tas yang tadi 35 cm kemudian untuk panjang ini lebarnya adalah 15 cm ketika tertutup seperti ini ya ini untuk bagiannya ada dua ya seperti ini nanti kita gabungkan ini bagian yang pertama yang bagian kedua ini ada logo ada tulisan naturhaiknya dan ada tulisan naturhaik ya ini yang satunya tidak ada nanti ini digabung ya kemudian ini ini terbuat dari aluminium alloy ya untuk tiangnya ini dari stainless stainless steel untuk mejanya sendiri ini terbuat dari bahan aluminium alloy ya jadi pasti awet dan kuat tinggal kita lap-lap saja ketika setelah digunakan untuk bagian ujungnya kalau yang ini kan ditekuk aja seperti ini ya jadi nanti supaya tidak jatuh ya jadi nanti kita menyimpan gelas menyimpan apa di sini kan agar tidak jatuh jadi ini ada tahanannya untuk bagian satu lagi bagian pinggirnya tidak ada ya hanya mau melengkung naik ke atas sedikit yang kiri kanan juga sama untuk yang bagian bawah ini ada ada sedikit ke bawah dan ada coak lagi ada bagian untuk mengaitkan atau menyangkutkan si tiangnya ke sini nanti kita coba ya untuk pemasangannya jadi ini untuk meja nya kemudian tadi ukuran terlipat kemudian ini kita coba kalau ukuran tertutup itu beda ya di kalau tadi 15x35 kalau ketika sudah terpasang seperti ini nanti ukurannya ukurannya berapa ya 34x24 jadi panjang-panjang dari sini 34 untuk lebar kesininya adalah 24 kalau tadi 15 ya kalau udah di kali dua aja gitu ya jadi lebarnya adalah 24 gitu ya karena dikurangi ini dengan si bungkusnya covernya kan lebihan satu senti lebihan satu senti gitu kurang lebih nanti seperti ini kurang lebih nanti seperti ini untuk tingginya nanti ketika sudah dipasang ini 10 cm ya jadi si si tiang ininya kurang lebih 10 cm-an ketika sudah dipasang di sini ya mari kita coba coba ya ini kita pasang meja nya ya kita coba kita pasangkan ya jadi ini hanya membutuhkan dua ke-2 tiang sama dua meja untuk pertama-tama kita kita posisikan dulu si mejanya ya posisikan eh ini kan bagian bagian atas ya untuk kita posisikan dulu ke bagian bawah seperti ini pertama kita posisikan ke bagian bawah kemudian satu lagi ini kita posisikan ke bagian bawah dan kita sama Kak sama ratakan ya nah seperti ini jadi ini nanti untuk bagian atasnya kan ini kita bisa lihat ya nah ini ini untuk yang menyangkutkan si tiangnya yang selesai seperti ini nanti kita sangkutkan ke sebelah sini seperti ini ya dia bisa kelihatan nah seperti ini kemudian di setiap ujung mejanya disini ada lubang ya Nah setiap ujung meja sini tuh sebelah sini nih ada lubang ya di sini ada lubang di setiap empat sisi itu ada lubang untuk untuk memasukkan si memasukkan si eh si ininya si si tiangnya gitu ya Nah kita coba saja jadi untuk langkah awal memasukkan dulu si tiangnya seperti ini ke lubang yang ada mejanya Nah seperti ini nih Nah kan ini ada lubangnya ya kemudian kita masukkan si tiangnya nanti untuk ke dua bagian kemudian kita tarik untuk menguncinya ya kita pasang dulu nih kita ratakan satu lagi sebelah nah sebelah sini meja kita kedua nah pastikan posisinya akan seperti ini ya kita ratakan dulu nah copot lagi nih kita kok susah ya ini kita masukkan kemudian satu lagi kita tarik kita masukkan ke lubang yang sudah tersedia ya kemudian nih yang bagian tengah sini kita tarik ya ke tengah agar mengunci agar mejanya eh tidak goyang atau tidak geser kenapa susah nggak masuk ya coba lagi tentan kau sekarang susah kemarin bisa iya pelan-pelan pas sopir kalau kita pasangkan dulu untuk yang sebelahnya kenapa susah ya harusnya bisa nih kita masukkan yang keduanya seperti ini ke lubangnya setiap lagi kita pasang ke lubangnya nah harusnya bisa nih kita copot tadi kita pasangkan ini susah nah sudah masuk ya masuk yang pas kita tarik ayo kenapa susah ya harusnya ini bisa nih terlihat amatir ya atau terlihat ini masih baru ya ya harusnya ini posisi di atas kemudian ini posisi bagian bawah kita coba lagi ya percobaan dua bisa sebetul bisa kalian sangkutkan dulu untuk bagian tengahnya seperti ini kemudian untuk yang lubangnya kalian tarik saja ke pinggir kita coba dulu ya kita coba setengahnya udah kita sangkutkan kemudian ini kita masukkan untuk bagian pinggir pinggir-pinggir pertama susah juga gala sengah saja masukan tuh kita coba tukar ini yang nyen masukkan bagian tengah-tengah dulu terus lubang pertama kita masukkan ayo ayo bisa yuk bisa yuk kita masukkan nih ke lubang satu kemudian tengahnya kita sangkutkan diem dong kemudian kita tarik yang bagian ujung satunya lagi seperti ini masuk yuk gagal saudara-saudara coba lagi termasukkan tanah nyangkutkan ke tengah kemudian kita tarik bagian ujung satu lagi iya ayo bisa yuk ayo bisa 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 coba kita angkat sedikit ini masuk 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 nah udah masuk nih tapi nah nah itu nih menjadi satu ya coba satu lagi seperti tadi termasukkan dulu yang yang pertama kemudian masuk yang tengah kemudian kita tarik satu ujung satu lagi memang agak susahnya iya kita tarik masukkan ke bagian ujung posisinya enggak rapi nih yuk masuk nah sudah nih jadinya seperti ini ya aduh membutuhkan tenaga dan pemikiran nih harus pas nah jadi seperti ini ya untuk lebarnya 24 panjangnya adalah berapa ini tadi 2 34 34 24 ini 10 cm kita coba nah jadi deh dengan susah payah ini jadi meja seperti ini meja seperti ini ya nah ini bentuknya tampilannya ketika sudah jadi ya nah ini tampilannya setelah jadi ini adalah guna ada tulisan atur hatnya sewaktu ini nah kurang lebih seperti itu luar biasa nah untuk warnanya sendiri ini ada dua warna ya gray dan blue jadi silakan buat kalian yang suka dengan salah satu warnanya bisa kalian pilih ya yang ini saya dapatnya yang abu ya ada abu dan biru kemudian ini untuk beratnya sendiri ya untuk berat dari mejanya ketika sudah di packing di tas beratnya 460 gram ya jadi hampir setengah kilo hampir setengah kilo lah lumayan berat juga gitu ya lalu untuk harganya ini kemarin saya dapat harga di 210 ribu 210 ribu harganya ya untuk harga ya beda-beda toko beda-beda harga juga ya nah paling itu saja untuk review meja dari nature high kali ini untuk yang belum jelas silahkan kalian bisa bertanya di kolom komentar ya itu saja saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati